KOMISI 8 DPR RI menilai pentingnya mitigasi bencana. Pasalnya, mitigasi bencana atau serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan ancaman bencana di mana Indonesia termasuk wilayah rawan bencana atau Ring of Fire. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Sodik Mujahid baru-baru ini mengatakan harus ada paradigma baru dalam penanganan bencana yaitu penguatan mitigasi bencana atau pencegahan membentuk masyarakat Indonesia yang paham dan peduli bencana. Sodik mengatakan jika sudah memahami tentang bencana alam tentunya masyarakat akan lebih bisa mengantisipasinya. Kepada pemerintah kami mendorong harus ada paradigma baru tentang penanganan bencana dengan penguatan kepada mitigasi atau pencegahan. Misinya adalah membentuk masyarakat Indonesia yang paham, yang peduli dan tangguh terhadap bencana. Anggota Komisi 8 DPR RI Lukman Hakim Hasibuan mengatakan pemerintah harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dalam mengantisipasi bencana alam. Oleh karena itu perlunya percontohan pembangunan infrastruktur yang tahan gempa ataupun upaya mengantisipasi bencana alam. Dan abadi umat yang triliun itu dipergunakan untuk membantu bencana alam. Kasian, cepat segera bangun rumahnya. Kemudian sekarang membangun rumah yang akan datang itu, jangan lagi sembarangan. Betul-betul kayak Jepang, ada anti-gempanya. Zikri dan Nurbani Yusuf, TVR Parlemen melaporkan.